Yang ingin kami sampaikan bahwa tidak mungkin ada data baru yang dimasukkan oleh daerah Karena telah dikunci di dalam pengumuman oleh Bapak Presiden di Istana Negara yang kami dampingi tadi Bahwa mereka yang bisa diselesaikan di tahun ini adalah yang telah terdaftar atau masuk di dalam database di BKN Sehingga dengan demikian kekhawatiran adanya data baru yang tumpang tindih dimasukkan karena proses politik di daerah Hemat kami ini menjadi catatan tapi menurut kami tidak karena mereka harus tercantum data di database bagian ini Yang kami hormati Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Nezar Patria Yang kami hormati Sekretaris Kementerian PAN-RB Ibu Rini Widiantini PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Hariomo Dwi Putranto PLT Deputi Bidang Sumberdaya Manusia Aparatur Bapak Abbas Subadja Serta tentunya rekan-rekan awak media yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat datang di Press Room Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam rangka Konferensi Press Progres Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 Tanpa berlama-lama lagi marilah kita dengarkan bersama Paparan dan penjelasan Progres Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 Yang akan disampaikan oleh Menteri PAN-RB Kepada Bapak Abdullah Azwar Anas Disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua Pak Wamen Terima kasih Pak Wamen Sama Pak Dirjen Um Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Ambil benang untuk dipintal Benangnya diimpor dari Australia Mari sambut talenta digital Mewujudkan birokrasi berkelas dunia Teman-teman sekalian kami hormati Terima kasih Pak Menkominfo Ini yang telah memfasilitasi tempat kami Di sebelah kanan saya adalah PLT Kepala BKN Pak Yomo Bu Sesmen Kemudian PLT Deputi SDMA Rekan-rekan sekalian Kami ingin menyampaikan progres Rekrutmen ASN Yang sebelumnya telah diumumkan Bersama Bapak Presiden di Istana Sebesar 2,3 juta Sebelum pemilu yang lalu Dan ini adalah rekrutmen terbesar Sepanjang 10 tahun terakhir Nah kami ingin sampaikan progres Dan ini ditunggu oleh banyak masyarakat Termasuk fresh graduate Karena di dalam kebijakan tahun ini Selain menyelesaikan Non-ASN yang tersisa 1,8 juta Termasuk di dalamnya XTHK 2 Yang nanti akan dituntaskan Ini juga ada fresh graduate Kurang lebih 600 ribu orang Tetapi kenapa ini tidak segera diumumkan Karena tahun ini Berbeda dengan tahun sebelumnya Sebelumnya formasi detail Langsung dari Kemenpan Sekarang kami serahkan ke kementerian lembaga Masing-masing termasuk pemerintah daerah Karena pemerintah daerah Yang tahu prioritas dan kementerian masing-masing Ternyata justru ketika kita berikan Ini bukan mudah Dan ini membutuhkan koordinasi yang terus kita kerjakan Yang semula deadline terakhir tanggal 5 Kita perpanjang ke tanggal 20 Kemudian kita perpanjang lagi ke tanggal 30 Sebagian kementerian lembaga sudah selesai mengirim formasi Sebagian belum Saya ingin sampaikan teman-teman sekalian Bapak Presiden memberikan arahan Agar birokrasi kita ini bukan tumpukan kertas Presiden berharap birokrasi ini berdampak Maka kesibukan-kesibukan birokrasi yang menyebabkan tumpukan kertas Proses bisnis panjang ini harus kita pangkas Yang kedua Bapak Presiden memberikan arahan Agar birokrasi ke depan lincah dan cepat Maka formasi yang terdisrupsi oleh teknologi Tahun ini tidak kita kabulkan Begitu juga kita dorong sekarang Formasi yang berisi salah satunya adalah talenta-talenta digital Karena ke depan pelayan-pelayanan publik ini Berbasis digital ID Dan juga berbasis digital yang memudahkan masyarakat Kedepan tidak lagi mengisi berulang-ulang Tapi cukup dengan face recognition Masyarakat tidak perlu lagi mengisi data yang berulang-ulang Tentu dengan sistem pemerintah berbasis elektronik Waskan saya meromati Dasar regulasi perencanaan kebutuhan ASN itu Mengacu pasal 3.2 Undang 2.20.2023 Tentang ASN dalam pasal 3.2 menetapkan kebijakan Dan seterusnya dan seterusnya Dimana kebijakan perencanaan kebutuhan PGASN Merupakan panduan bagi instansi pemerintah Dalam menyusun kebutuhan PGASN Instansi pemerintah menyusun rencana kebutuhan Kebijakan perencanaan kebutuhan PGASN Dan seterusnya dan seterusnya Ibu dan wakil saya hormati Kami ingin sampaikan bahwa Berikut merupakan alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024 Ini adalah alurnya Dimana pengusulan kebutuhannya Dari instansi pemerintah Kemudian sebelumnya dari surat PAN-RB Kemudian ada sarana-prasarana Yang mesti disiapkan dengan BKN Kemudian verifikasi validasi rincian ada di BKN Dan seterusnya dan seterusnya Saya tidak ingin menjelaskan ini Karena ini nanti akan terlalu teknis dan panjang Tetapi kami langsung ingin sampaikan teman-teman sekalian Bahwa pada Januari 2024 lalu Presiden telah mengumumkan Ini adalah total kebutuhan ASN tahun 2004 Sebanyak 2,3 juta Yang diperuntukkan bagi Pemerintah pusat sebesar Lebih dari 429 ribu Dan pemerintah daerah sebesar Lebih dari 1,8 juta Ini yang Kita Bapak Ibu bisa lihat Kebutuhan tersebut tersebar untuk Tenaga guru Tenaga kesehatan Dan tenaga teknis lainnya Termasuk untuk memenuhi ASN di Ibu Kota Nusantara Nanti kami ingin sampaikan berapa yang sekarang sudah formasi Dikeluarkan pemerintah untuk Ibu Kota Nusantara Dan juga khusus penyelesaian talenta-talenta untuk talenta digital masa depan yang dibutuhkan oleh pemerintah Penyusunan rincian kebutuhan ASN 2024 telah dilakukan tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 29 Maret 2024 Di perpanjang hingga tanggal 30 April 2024 Namun masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan rincian usulan Khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar Kendala keterlambatan instansi yang disampaikan antara lain Instansi masih melakukan pemetaan jabatan Salah satunya misalnya ada satu kementerian yang mendapatkan formasi 110 ribu Karena ini memang harus diselesaikan tuntas instansi vertikal dari atas sampai ke bawah Sehingga memerlukan waktu Keterlambatan informasi terhadap data non-ASN Baik terkait jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, serta jabatan yang diusulkan Kemudian belum selesainya memutahirkan data jabatan oleh instansi pada pelayanan elektronik ASN BKN Nah berdasarkan dasar usulan yang diajukan oleh PPK atau Pembina Kebagian Instansi Pemerintah Menpan RB telah memberikan persetujuan prinsip formasi ASN tahun 2024 Dan telah diserahkan kepada PPK pusat dan daerah Total persetujuan prinsip formasi 2024 sebesar 1.289.824 formasi Yang terbagi menjadi 427.650 formasi pada instansi pusat Dan 862.174 formasi pada instansi daerah Jadi di pemerintah daerah ini formasinya sangat besar Nah hingga tanggal 2 Mei 2024 pukul 20 602 instansi pemerintah telah melakukan rincian Kedalam sistem layanan perencanaan SIASN BKN Dengan rincian sebagai berikut 4 instansi belum membuat rincian formasi Mohon maaf saya tidak menyebut instansinya Jadi tadi teman-teman tidak perlu nanya kepada kami 36 instansi yang sedang menyusun rincian formasi 39 instansi telah selesai menyusun rincian formasi Namun belum mengejukan digital signature atau DS SPTJM oleh PPK Jadi harus ada surat pertanggung jawaban mutlak Sehingga nanti jika diakibatkan formasi Nama orang terkait dengan P3K jika ada yang keliru Nanti PPKnya akan bertanggung jawab Kemudian 371 instansi sedang dalam proses verifikasi Dan validasi rincian formasi oleh BKN Dan 152 rincian usulan instansi Yang telah selesai verifikasi dan validasi oleh BKN Dan sedang menunggu digital signature Peraturan teknis kepala BKN Nah berdasarkan data tersebut Kami ingin sampaikan Pemenuhan talenta digital Untuk penempatan di IKN sebanyak 2.906 formasi yang sekarang Dan ini terus akan bertambah Kemudian pemenuhan talenta digital Untuk pemerintah daerah Sebanyak 19.817 Yang formasinya Kemudian pemenuhan SDM APIP atau auditor Karena ini menjadi arahan Bapak Presiden Untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih bagus Fresh graduate tahun ini juga Diperuntukkan untuk auditor Sehingga kementerian lembaga dan pemerintah daerah Yang belum mengusulkan formasi ini Pasti kita tolak Untuk diperbaiki Mengusulkan talenta digital Di dalam auditor mereka Nah Kemudian Totalnya berapa Pemenuhan SDM APIP sebanyak 794 Atau 491 auditor Dan 301 P2 UPD Di sisi lain pemenuhan SDM untuk penempatan di IKN Sebanyak 71.643 Formasinya Yang terdiri dari 14.114 CPNS Dan 57.529 P3K Di samping itu Pemerintah juga membuka Jalur penerimaan CPNS Pada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan Dengan alokasi sebanyak Yang ini pertama kali kami umumkan pada kesempatan ini Teman-teman sekalian Karena dari beberapa hari kemarin Kami belum selesai Baru selesai hari ini Dan kami sampaikan di depan publik Untuk pertama kalinya Untuk Formasi Sekolah kedinasan Ada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan Dengan alokasi sebanyak 3.445 formasi Yang tersebar pada sekolah kedinasan Dengan rincian sebagai berikut Kementerian Keuangan Atau Politeknik Keuangan Negara Atau STAN Sebanyak 722 formasi Ini yang ditunggu Karena mereka begitu masuk Seleksi ketat Lulusannya mereka langsung jadi PNS Kementerian Dalam Negeri Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sebanyak 721 Badan Intelijen Negara Atau BIN Sekolah Tinggi Intelijen Negara Sebanyak 400 Badan Cyber dan Sandi Negara Karena kita sedang mendorong Apa namanya Penguatan digitalisasi yang aman Maka Sekolah Tinggi Sandi Negara Kita beri formasi tahun ini Sebanyak 105 Badan Pusat Statistik atau BPS Yaitu Politeknik Statistik atau STIS Sebanyak 355 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Atau Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Dan Politeknik Imigrasi Sebanyak 400 Kementerian Perhubungan Ada 22 sekolah kedinasan Kita siapkan formasi 622 Dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Atau BMKG Karena tantangan climate change global warming Kedepan sangat besar Maka Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kita siapkan SDM unggul Untuk masuk di tempat ini Yaitu sebanyak 120 orang Untuk sekolah kedinasan ini Setelah penyerahan persetujuan izin prinsip sekolah kedinasan Pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 Direncanakan Akan dilaksanakan pada minggu kedua Bulan Mei Setelah penyelenggaraan sekolah kedinasan Berkoordinasi secara teknis Dengan BKN Sedangkan untuk pelaksanaan seleksi CASN 2024 Rencananya akan dilaksanakan Mulai bulan Juni atau Juli Setelah instansi menerima Surat keputusan Menteri Pan-RB Tentang penetapan kebutuhan formasi Atau formasi pegawai ASN Setelah memperoleh surat keputusan Men-Pan-RB Tentang penetapan kebutuhan formasi Instansi pemerintah Dan berkoordinasi dengan BKN Untuk pengumuman Lobongan formasi Dan persiapan seleksi tahun 2024 Rekan-rekan sekalian Bahwa penyelesaian tenaga Non-ASN Selambat-lambatnya diselesaikan pada bulan Desember Sehingga pertama dari sisi regulasi Tidak mungkin ini ditunda Desember 2024 Jadi selambat-lambatnya Menurut undang-undang harus diberesin Di Desember 2024 Yang ingin kami sampaikan bahwa Tidak mungkin ada data baru yang dimasukkan oleh daerah Karena telah dikunci di dalam pengumuman Oleh Bapak Presiden di Istana Negara Yang kami dampingi tadi Bahwa mereka yang bisa diselesaikan Di tahun ini adalah Yang telah terdaftar atau masuk di dalam Database di BKN Sehingga dengan demikian Apa namanya Kekhawatiran adanya data baru yang tumpang tindih Dimasukkan karena proses politik di daerah Hemat kami ini menjadi catatan Tapi menurut kami Tidak karena Mereka harus tercantum data di TAPE sebagian Yang kedua Kami ingin sampaikan Sebagai informasi rekan-rekan Rekrutmen ASN kita saat ini Sangat menjunjung tinggi nilai transparansi Dan akuntabilitas Contohnya Ini contoh Ini adalah life score Hasil tes di kantor BKN Jadi Ketika putra putrinya sedang mengerjakan tes di dalam Orang tua, keluarga, sanak saudara Langsung bisa melihat Hasil Nilai tes Yang dikerjakan oleh putra putri kita Sehingga life score ini Menjamin adanya Ketepatan Transparansi Dan juga tidak ada lagi Joki Untuk Bisa membantu mereka Kemarin sempat ditemukan Maka sekarang kita pasang Dua face recognition Saat daftar kita pasang Face recognition Saat mengerjakan soal Di komputer masing-masing Juga pakai face recognition Waktu itu ditemukan ada joki Ternyata waktu masuk pakai face recognition itu Ketika mengerjakan soal Mereka ke toilet Yang masuk orangnya beda Nah sekarang begitu dengan face recognition ini Akan lebih terjaga Saya kira ini tidak ada lagi istilah titipan Putranya Pak Kepala BKN saja Yang membuat soal Berapa kali tes? Dua kali Juga Banyak sekali Putra-putra pejabat Yang Yang bikin soal Juga gak bisa diterima Karena memang Ini Pekerjaan soalnya Memang Sangat detail Dan Apa namanya Antara satu Kanan kiri Juga berbeda Saya kira ini Teman-teman sekalian Informasi terkait dengan Penyelesaian ASN Dan non-ASN Tahun 2024 Yang ditunggu oleh Banyak masyarakat Sebelum tanya jawab Saya ingin sampaikan Pergi ke kebun Petik laut Pergi ke kebun Petik alpukat Buahnya Ranum Masih diikat Pengadana ASN Kian dekat Bulatkan tekat Satukan niat Saya kira itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan Ada yang mau ditanyakan? Oke Tadi Saya Malaika dari Kopas TV Tadi ada 71.000 Penumpu Sorry Saya Malaika dari Kopas TV Pak Tadi ada 71.000 Penempatan SDM di IKN Itu untuk pos mana saja ya Pak? Ada rinciannya kah? Dan masih soal IKN Kemarin Bapak Menyinggung soal Tunjangan khusus Untuk pionir ASN di IKN Dan akan dirapati dulu Sama Presiden Udah ada updateannya kah Pak? Lalu untuk Mekanisme sewa Atau beli rusun di IKN Bagaimana Dan berapa biayanya? Terima kasih Ya baik Terima kasih Saya biasanya dikasih Kertas sama Nah Pertama Terkait formasi itu Jadi ini formasi Untuk instansi pusat Yang akan pindah ke IKN Nah Formasinya macam-macam Jadi Misalnya Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan Begitu juga Kementerian Dalam Negeri Dan Seluruh Kementerian yang lain Mereka kita minta Mengusulkan Formasi untuk Ke IKN Ini adalah Fresh Graduate Jadi di samping Mereka akan pindah Pegawai yang sekarang Sudah ada Sekaligus Sekarang juga Disiapkan Formasi oleh Bapak Presiden Talenta-talenta Multitasking Talenta-talenta Digital Untuk dikret-rekrut Ke IKN Kira-kira gitu Kemudian yang berikutnya Terkait Dengan Apa Oh Tunjangan pionir Mohon maaf Ini masih sedang dikaji Kita sedang Sedang siapkan dua opsi Untuk dibawa di ratas Tetapi memang kemarin Masih dilakukan pendalaman yang lain Sehingga belum Di Belum sempat dibahas di ratas Mudah-mudahan tidak Terlalu lama lagi Ini akan segera dibahas di ratas Untuk menentukan tadi Yang berikutnya Karena nanti disitu Akan ada Selain IKN Kan ada Pemdasus Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Dan seterusnya Dan seterusnya Terkait Hunian Apartemen Ini Hunian Apartemen Kita terus menunggu update Yang terbaru Berapa selesainya Sehingga nanti Kita akan sesuaikan Jadi pemerintah Telah membuat Beberapa opsi Mulai opsi 6.000 Opsi 11.000 Dan juga Opsi 14.000 Yang kemarin Saya sampaikan Ketika Apa Namanya Opsi permidahan Ke IKN Termasuk Jika Hanya Tiga 47 Tower Selesai Itu nanti Ada 47 Tower Untuk ASN Dan TNI Polri Itu Kurang lebih Nanti Akan ada Kalau ini yang jadi Kurang lebih 3.500an Yang akan bisa pindah Jadi kita siapkan Dengan beberapa skenario Dengan demikian Progres Persiapan Pemindahan Atau penugasan ASN Yang di IKN Pemerintah telah Menyiapkan Dengan skenario Yang cukup Komprehensif Sekali lagi Nanti menunggu Kesiapan Terbaru Dari hunian Yang ada di IKN Saya kira itu Makasih Baik Pertanyaan selanjutnya Oke Oh iya Silahkan Mbak Tadi yang di belakang Iya Ya Pak Saya ingin Dari antara Untuk soal Pesuasa Tukan saat Pak Menang Tujuan Ketika Ismu Pada Tujuan ASN Bagaimana Baik Terima kasih Saya kira Menarik Pertanyaannya Jika sebelumnya Itu Soal kita Hanya 100 Soal kita Hanya 100 Kemudian Banyak sekali Usulan Supaya Untuk Mendeteksi Adanya Calona ASN Terpapar Radikalisme Dan lain-lain Maka Tahun Kemarin Dan tahun Ini Jumlah Soal kita 110 Nah 10 soal Itu Telah dirumuskan Oleh berbagai Pakar Untuk Mendeteksi Terkait Dengan Soal Radikalisme Tapi yang menarik Adalah Mandat dari Mensesnek Kemarin Dari istana Bagaimana Soal ini Tidak hanya Mampu Menseleksi ASN Yang pintar Saja Tapi bagaimana Dia segera adaptif Kemudian Mereka juga Punya motivasi Belajar tinggi Sehingga mereka Kedepan bisa Lebih tangguh Tetapi juga Mereka Talenta digitalnya Memang Kuat disitu Dan patriotisme Patriotis Kira-kira Saya kira itu Pertanyaan selanjutnya Ini ada yang Pak tadi Izin Pak Mau mendalami tadi Yang soal tunjangan khusus Kan ada dua opsi Yang akan diserahkan ke Presiden Bahwa dijelasin lain Gak opsinya itu apa Dan kira-kira Pertimbangan untuk memilih Setiap opsinya itu Seperti apa Sama yang soal Hunian di IKN Itu udah ada Range-nya belum Pak Tapi kira-kira Harganya sekian Untuk eselon berapa Kategorinya juga seperti apa Pak Terima kasih Baik Kalau saya sampaikan disini Gak perlu ratas Jadi kita sudah siapkan Empat opsi Nanti kami sampaikan diratas Hasilnya aja nanti Saya sampaikan Jadi ada empat opsi Yang kita siapin Kemudian kita sudah diskusi Nanti mohon maaf Saya sampaikan setelah diratas Nanti saya sampaikan Nah Terkait dengan apartemen Itu tidak bayar Apartemen ini disiapkan Disiapkan oleh pemerintah Yang pindah di tahap awal ini Menurut saya Banyak sekali dapat kelebihan Pertama Apartemennya luas Luasnya 98 meter persegi View-nya bagus Titiknya strategis Jadi yang pindah pertama Dia akan mendapatkan Fasilitas apa namanya Apartemennya bagus Luas Dan Apa namanya Lokasinya strategis Jadi view-nya itu 180 derajat Lihat alam Jadi ASN Insya Allah Lebih fresh disana Apalagi nanti disana Tidak ada lagi mobil Yang bukan mobil listrik Mbaknya punya mobil Mercy pun Kalau tidak listrik Tidak boleh masuk Jadi disitu memang Sangat segar Dan kemarin Menteri PU lapor Kepada Pak Presiden Jalannya itu Kalau tidak salah Akan ada 9 lajur Sehingga cukup besar Sehingga jalur itu Selain untuk Kegiatan di IKN Itu direncanakan oleh Bapak Presiden Setiap bulan Akan ada festival Budaya Sehingga bisa menjadi Pertemuan Kebudayaan Nasional dan Internasional Di IKN Dan kemarin Progres terbaru Dari Pak Amin Sesnek Di setiap apartemen Di bawah Segera akan ada Sekolah-sekolah Sebagai daya dukung Bagi putra-putri ASN yang akan pindah Mulai TK SD SMP SMA Yang unggulan Yang sedang Segera dipersiapkan Oleh pemerintah Saya kira itu Kita tahu bahwa Ombudsman menyebut bahwa Tidak ingin Membuat Proses CASN ini Kemudian Menjadi alat politik Nah Apakah sudah ada caranya Mengingat Memang Biasanya Kemudian saat Kampanye Dijadikan Janji politik Bisa gak sih Seorang Calon kepala daerah Kemudian Menjanjikan itu Dan sistem bisa Mencegah itu gak Seperti itu Pak Saya kira Presiden kan Sudah mengumumkan Di Januari kemarin Bahwa akan ada Formasi 2,3 juta Udah jelas Dan akan ada Penyelesaian tenaga Non ASN Itu 1,7 juta 1,7 juta Dan Kita juga sudah Umumkan bahwa Data non ASN Yang bisa diselesaikan Adalah Harus Sudah masuk Di database BKN Yang tidak ada Di database BKN Tidak bisa Diselesaikan Jadi dikunci disitu Mungkin Teman-teman Di Ombudsman Mungkin Apa namanya Sebagian Belum mendapatkan Informasi ini Yang kedua Adalah Seluruh Data yang Masuk di BKN Harus surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala daerah Memang dulu Mungkin ya Di daerah-daerah Untuk pengangkatan Tenaga non ASN Ini kadang Mereka dijanjikan Tapi sekarang kan Udah gak boleh lagi Sekarang tidak boleh lagi Ada pengangkatan Tenaga non ASN Ya jika ada pengangkatan Tenaga non ASN Itu menyalai undang-undang Menyalai aturan Sehingga para kepala daerah Yang berjanji akan Kampanye Mereka tidak bisa lagi Mengangkat Kecuali nanti Oh mereka yang Meninggal Yang apa Yang mengundurkan diri Itu bisa diisi Itu pun nanti Prosesnya akan Akan sangat ketat Untuk seleksi CPNS Tidak mungkin Tidak ada celah Menurut saya Karena semua masyarakat Sekarang bisa mendaftar Dan Masyarakat bisa mengontrol Siapa yang diterima Dan Mereka juga langsung bisa tahu Hasilnya Hasil tes seleksi KPK saja Tes di tempat kami Begitu juga Akmil Kemudian Kemlu Para diplomat Sekarang sangat ketat Karena tesnya juga Ikut di tempat kami Begitu juga Kejaksaan Agung Mahkamah Agung Yang tahun ini Kejaksaan Agung Kita beri formasi Cukup besar Yaitu Empat puluh Empat ribu Empat ribuan Formasi Hari ini Kita Berikan Kejaksaan Agung Dengan harapan Kedepan Jaksa-jaksa Yang baik Yang kompeten Yang punya talenta digital Akan terpilih Begitu juga Di Mahkamah Agung Di Mahkamah Agung Total berapa sekarang Hakim berapa ya Oke Tahun ini Kami ingin umumkan juga Teman-teman sekalian Ada formasi Untuk Hakim Jadi Untuk teman-teman Dari Yang punya latar belakang Yang sama Yang punya keinginan Untuk menegakkan Hukum di Indonesia Teman-teman bisa melamar Untuk menjadi calon Hakim Yang tahun ini Formasinya Kurang lebih Dua puluh ribu Jadi sangat besar Sehingga dengan demikian Di daerah-daerah yang selamina Kekurangan Hakim Akan segera bisa Terisi Ini kami merespon setelah Ketua Mahkamah Agung Menghadap Bapak Presiden Kemudian beliau Berkoordinasi dengan kami Tentang kurangnya Hakim Di berbagai tempat di Indonesia Dan kurangnya Jaksa Di berbagai Daerah di Indonesia Maka tahun ini Kita ingin selesaikan Dengan formasi Yang telah disetujui oleh Bapak Presiden Satu lagi mungkin Bapak Ada lagi yang ingin bertanya Awal-awal media Cukup mungkin ya Cukup Baik teman-teman sekalian Kenapa Ada yang urgent Enggak tuh Oke Saya kira ini terima kasih banyak Mudah-mudahan informasi ini Bisa Apa namanya Diterima oleh Teman-teman di seluruh Indonesia Yang memerlukan informasi ini Segera apply Sesuai dengan Dan disiapkan berbagai pesaratan Nanti buka di Apa Akunnya SSCN 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 Iya SSCN yang ada di BKN SSCISN Yang ada di BKN Dan nanti kami juga akan terus Apa namanya Pantau berbagai perkembangan Pesan kami Jangan percaya Kepada siapapun Yang menjanjikan Akan bisa Membantu Mengantar Diterima Menjadi PNS Ya Sekali lagi pesan kami Jangan percaya Kepada siapapun Putra kepala BKN Aja gak diterima Kepada beliau Yang menyiapkan tim Yang menyiapkan soal Dan banyak sekali Putra putri Para pejabat Indonesia Tidak diterima Kenapa? Karena sistemnya sudah Sudah digital Sudah pakai CAT Ini banyak setelah diterima Merasa saya mengurus Akhirnya mereka Kemudian Tertipu oleh Janji-janji itu Kami kira itu Terima kasih Selamat siang Um Santi Santi Um Namo Buddhaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ini Kominfo Yang sudah menyiapkan Terima kasih Dan berakhir Yang sesi Tanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih